Kegiatan mudik merupakan hal yang wajib dilakukan bagi banyak orang, apalagi saat musim lebaran Idul Fitri. Serana transportasi darat masih sangat banyak diminati oleh banyak pemudik di berbagai daerah. Salah satunya adalah transportasi umum masal seperti bus antar kota, antar provinsi, yang masih menjadi primadona pilihan masyarakat untuk mudik. Menjelang mudik lebaran 2018 ini, masih banyak minat masyarakat yang menggunakan transportasi jalur darat. Salah satunya transportasi bus antar kota. Di samping harga tiket yang tidak terlampau mahal dan armada yang banyak, membuat para calon pemudik masih memilih moda transportasi ini sebagai pilihan terbaik mudik di tahun ini. Sekalipun begitu, tingginya minat pemudik menggunakan moda transportasi ini masih ada banyak kendala dalam perjalanannya. Sehingga transportasi bus mungkin lebih sering mengalami keterlambatan kedatangan, dikarenakan lalu lintas yang juga cukup padat di musim libur lebaran ini. Kepadatan lalu lintas yang terjadi di jalur arah Jawa Timur ke Jawa Tengah, lebih didominasi oleh truk besar, sehingga sering mengganggu arus lalu lintas. Menurut Daru, pada tahun ini fasilitas jalan sudah mulai baik untuk ke arah ke Jawa Tengah dan sebaliknya. Banyak sudah perbaikan jalan dengan penambalan asfal di beberapa spot jalan yang berlubang, dan di beberapa tempat pintu perintasan kereta api. Kalau keadaan yang saya berangkat kemarin itu masih tergolong rame lancar, masih didominasi kendaraan besar seperti truk-truk itu yang cukup mengganggu untuk kelancaran arus baliknya. Apakah tidak ada kejalan di jalan, untuk jalan yang rusak? Kalau untuk kondisi jalan yang rusak itu sudah diperbaiki dari dinas binamarga mungkin ya, dinas yang terkait seperti ditambal-tambal gitu juga ada, terus pengas palan juga sudah ada. Kalau untuk kelancarannya di setiap palang pintu kereta api juga sudah diperbaiki. Daru menambahkan di lebaran tahun ini dipastikan armada busnya dalam kondisi baik dan aman, agar memberikan kenyamanan kepada penumpang mudik sampai nanti arus balik lebaran 2018.